Istrinya Fir'aun ada yang mengatakan namanya Asiyah. Tapi apakah namanya? Ada di Qur'an hadirin? Enggak ada. Allah hanya menyebut dengan istilah Imro'atu Fir'aun. Peranannya pun dalam sejarah dakwah Nabi Musa besar sekali. Minimal ada tiga peristiwa penting. Istrinya Fir'aun menyelamatkan Nabi Musa. Yang pertama ketika dia mengambil Musa dari sungai. Betul gak tuh? Yang kedua dalam sejarah disebutkan ketika Musa katanya pernah satu ketika mulai gede Nabi Musa. Narik-narik yang ngot Fir'aun. Kan Fir'aun ngimpi katanya bakal lahir seorang anak yang akan menghancurkan kekuasaannya. Nah singkat cerita kan Musa di sungai kan diselamatkan tuh. Yang menyelamatkan istrinya dari sungai. Kemudian ketika Musa udah mulai gede ada riwayat. Yang ngot Fir'aun kan dikepang tuh. Ditarik-tarik sama Musa tuh. Kata Fir'aun wah jangan-jangan dia nih anak kurang sopan banget nih. Kata istrinya bukan bang. Dia masih kecil. Gak ngerti. Ayo kita tes. Ini kan dalam riwayat. Katanya dihidangkan dua tempat ya. Satu isinya makanan. Satu lagi bara api. Dan Musa kemudian mengambil bara api dan dimakan. Sehingga menutup cadel. Ngomongnya gak lancar ntar. Seandainya Musa ngambil makanan. Wah udah ngerti nih bocah nih. Katanya pertolongan Allah Musa ngambil bara api. Oh dia emang belum ngerti. Sehingga begitu dia narik-narik yang ngot Fir'aun. Masih bocah nih anak belum ngerti. Siapakah yang menyelamatkan juga istrinya Fir'aun. Yang ketiga ketika Musa lagi bertanding dengan tukang sihirnya Fir'aun. Nadirin. Kan istrinya Fir'aun disiksa. Gak-gak beriman dengan Musa nih. Dia mendoakan Nabi Musa dan kemudian disiksa. Nah di Quran tidak disebutkan namanya. Surat Al-Qasas ayat 9. Allah hanya berfirman. Berkatalah istrinya Fir'aun. Sekali lagi Allah juga tidak menyebutkan namanya. Terus dari mana Ustaz keluar nama Asiyah. Iya gak? Nah tentu dari sumber riwayat Israel. Sama dengan siapakah nama istrinya Adam Hawa. Mungkin ada sumbernya di hadis atau yang lain. Tapi Quran tidak menyebutkan. Adam Allah hanya menyebutkan. Wahai Adam kamu dan istrimu. Saya sekali lagi dulu saya ingat belajar dengan guru saya. Dia mengatakan emang mohon maaf ya Bu. Perempuan bukan buat ditonjol-tonjolin gitu. Iya kan? Di Quran dia hanya berbicara. Ibu ummi Musa. Imro'atu Fir'aun. Iya kan? Kemudian di ayat lain. Ketika dia lagi disiksa. Surat Tahrim ayat 11. Wa doroballahu mathalan lilladina amanum ro'ata Fir'aun. Allah berikan perumpamaan kepada orang yang beriman. Siapa tuh istrinya Fir'aun? Yang beriman dengan Nabi Musa. Kemudian dia disiksa. Dia berdoa. Rabbib mili inda kabaitan fil jannah. Wa najjini min Fir'auna wa amalihi. Wa najjini minal qawmiz zalimin. Disiksa ya Allah bangunkan untukku rumah di surga. Selamatkan aku dari kejahatan Fir'aun. Selamatkan aku daripada orang-orang yang zalim. Jadi sekali lagi para wanita peranannya luar biasa. Betul gak tuh? Sama kayak sekarang. Kadang-kadang seorang perempuan meninggal orang gak ada yang kenal. Siapa tuh dia? Sebab begitu dia menikah. Kalau gak dipanggil dengan nama suaminya nama anaknya. Betul gak tuh? Anaknya namanya Iwan. Siapa tuh? Itu mama Iwan. Iya gak dirin? Ini kan suaminya namanya Budi. Siapa tuh? Itu ibu Budi. Iya kan? Betul suaminya Budi ya dirin. Iya gak? Jadi ibunya ibu sebuah ibu Budi. Anaknya Wati. Adeknya Iwan tuh. Budi, Wati, Iwan. Zaman sekolah dulu ya. Jadi maksud saya perempuan luar biasa peranannya. Iya gak? Tapi di Quran Allah tidak sebutkan namanya. Jadi saya ingin sekali lagi ke judul awal tuh bahwa ya tetap semangat berbuat baik meskipun kadang-kadang nama kita gak disebut. Karena kadang orang jadi malas gitu kan gara-gara nama saya gak ada. Nabi Adam halaman 4. Allah hanya berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulna ya Adamuskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam tinggallah engkau bersama istrimu di surga. Siapakah istrinya Adam? Di Quran gak ada namanya. Walaupun mungkin disebutkan dalam hadis. Tapi di Quran tidak disebutkan namanya. Anta wa zaujukal jannah. Padahal seorang istri buat seorang suami peranannya besar gak? Oh besar. Nabi Muhammad tuh istrinya meninggal sampai tahunnya disebut tahun dukacita. Tahun kesedihan. Bahkan pepatah mengatakan di setiap laki-laki yang hebat terdapat seorang perempuan yang hebat yang mendukungnya. Betul gak itu? Jadi kalau sudah suami yang sukses hadirin. Termasuk Nabi Muhammad tuh. Bahkan Nabi Muhammad berda'wah. Siapakah yang sangat mendukung beliau? Istrinya. Ketika istrinya meninggal tahunnya dikasih nama tahun dukacita. Maka pernah saya bilang disini bapak-bapak yang karirnya gak naik-naik tanya istrinya doanya apaan? Jangan-jangan doa istrinya ya Allah suamiku cukup ya Allah udah cukup ya Allah. Aku tahu banget kelakuan ya Allah. Dia kalau naik lagi ngacau ya udah cukup ya Allah cukup ya. Nah maka bapak terpulang tanyain istrinya doanya apaan? Artinya seorang istri peradanya luar biasa hadirin. Tapi kadang-kadang gak disebut namanya. Iya gak tuh? Seorang suami karir sukses hadirin. Iya gak? Orang gak banyak yang tahu istrinya yang berkorban hadirin. Nabi Adam istrinya yang disebut anta wazawjuka. Kamu dan istrimu. Istrinya Fir'aun imro'ata Fir'aun. Ibunya Musa ummi Musa. Tapi sekali lagi nama-nama mereka majhul dalam Al-Quran. Iya kan? Jadi bahkan ada sebagian orang yang namanya tidak perlu disebutkan. Betul gak tuh? Iya kan? Dulu kalau orang sedekah hamba Allah. Hamba Allah. Hamba Allah. Nah kalau sekarang perlu disebutin. Iya kan? Jadi tetap kita semangat beramal. Berbuat baik. Karena kadang-kadang kayak tadi. Di Spanduk nama kita gak ada. Kagak muat hadirin. Iya kan? Mungkin di susunan pengurus kok gak ada nama saya kelewatan hadirin. Biasa aja lah. Tetap bekerja. Jangan cuma gara-gara nama kita gak ada gak bekerja. Jangan cuma gara-gara nama kita gak ada gak bekerja. Jangan cuma gara-gara nama kita gak ada gak bekerja. Jangan cuma gara-gara nama kita gak ada gak bekerja. Jangan cuma gara-gara nama kita gak ada gak bekerja. Jangan cuma gara-gara nama kita gak bekerja. Jangan cuma gara-gara nama kita gak bekerja.